Intro Bermain di wahana ekstrim? Sepertinya seru juga nih untuk mengisi akhir pekan Anda bersama keluarga dan teman-teman. Intro Saat ini saya akan mengajak Anda menikmati beragam aktivitas outdoor yang ada di daerah BSD, Tangerang, Banten. Ayo kita coba wahana ekstrim yang ada di BSD. Tiket masuk yang bisa dibeli secara offline dibanderol 15 ribu rupiah. Untuk menikmati setiap wahana, kita harus membayar dengan biaya yang berbeda. Menawarkan kegiatan outdoor dimulai dari sepeda listrik, skuter, ATV hingga High Robs. Tarif wahana dimulai dari 30 ribu hingga 150 ribu rupiah. Selesai membayar tiket masuk ke taman ini, saya langsung disuguhkan dengan aneka kegiatan outdoor. Pilihan saya jatuh kepada sepeda listrik dengan warna yang lucu-lucu ini. Oke, saatnya aku mau coba e-bike dulu untuk mengelilingi wahana BSD Extreme Park yang ada di sini. Kita mau lihat situasinya seperti apa. Let's go! Menikmati pohon rindang dengan sepeda listrik yang terletak di tengah kota, ternyata bisa menghilangkan penat. Saya bertemu dengan Yana bersama putrinya yang terlihat sedikit kesulitan mengendarai sepeda listriknya. Ternyata susah juga yang sudah naik e-bike ini. Ini pengalaman pertama naik e-bike? Ini pertama kali, susah banget. Terus gimana? Susah tapi seru sih pengalaman pertama. Ini pertama kali ke BSD Extreme Park? Iya, pertama kali. Terus bagaimana mbak experience-nya? Seru sih, soalnya mungkin tempatnya sebenarnya enak ya. Banyak pohon adem. Terus banyak pilihan permainan juga sih. Untuk wahana yang paling favorit menurut mbak apa? Karena ini baru pertama, jadi sebenarnya yang e-bike ini yang favorit. Oke, ayo kita lanjutkan lagi mbak ke bahan lainnya. Sekarang, saya akan menjajal salah satu wahana yang menarik perhatian saya sejak awal masuk ke sini. High ropes yang memiliki tiga level kesulitan. Dimulai dari level satu dengan tinggi satu meter hingga level tiga yang mencapai kurang lebih sepuluh meter. Oke, udah di safety briefing dulu. Dari Mas Jawong, sekarang kita udah ready untuk naik ke atas. Cobain yang level dua. Nah, ternyata high rope yang level satunya juga cukup menyeramkan meskipun hanya satu meteran aja dari bawah. Oke, semangat. Saya sedikit khawatir ketika mau naik. Saat berada di level dua, sepertinya saya tak berani melanjutkan ke level berikutnya. Sepertinya saya mencoba yang level satu saja. Saya suka fly fox sama naik, main jalan-main jalan. Yang tadi ya, high ropes ya. Itu nggak takut? Nggak. Tapi takut sedikit sih. Tapi masih happy. Setelah mencoba high rope, saya akan mencoba wahana yang lebih meningkatkan jiwa kompetisi saya. Go Kart! Ditemani oleh Alicia dan teman-temannya, saya mengajak Alicia untuk lomba. Wah, seru banget main jokor. Yang lakukan lima menit. Dan ternyata teman-temannya bisa bilang saya, bukan Alicia. Rasanya tidak cukup bermain go kart, hanya dengan waktu lima menit saja. Soalnya sering banget di YouTube atau apa gitu, sering kayak lihat orang-orang main. Terus kayak penasaran gitu, jadi sering kayak nyoba atau apa. Gue kartu di sini kayaknya yang paling enak ya. Soalnya kayak cepat, terus kayak beloknya juga gampang. Masih di area BSD Extreme Park ini, ada food court yang menawarkan aneka menu makanan. Kalau saya main di mana ekstrim, panas. Sekarang waktunya mengisi perut, ada sotep padam, hotdog, tinggal pilih. Ada beberapa aneka makanan juga di sini. Roti yang lembut, sosis dengan baluran saus dan mayonaise bersama minuman dingin leci Yakult ini, melengkapi liburan akhir pekan saya kali ini. Mentari The Tanzil, Denny Irfan, Tangerang. Terima kasih telah menonton!